A'ni bithalika durab Sadal warah Wa zakat ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa afdalu salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Faya ibadallah Kusikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqad fa'azal muttaqul Para jamaah sekalian Alhamdulillah di siang hari ini pagi hari menjelang siang Kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Dalam amalan yang insya Allah diridai oleh Allah Dengan husnudhan kita Kepada Allah Bahwasannya apa yang kita lakukan adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam pun bagian dari yang diagungkan oleh Allah Dan tanda-tanda keagungannya diperlihatkan oleh Allah ke alam semesta Dan diperlihatkan oleh Allah kepada manusia dan bangsa jin dan bangsa syaitan Diperlihatkan oleh Allah kepada bangsa binatang Diperlihatkan oleh Allah kepada bangsa malaikat Diperlihatkan oleh Allah kepada semua ahli surga Dan semua ciptaan-ciptaan Allah lainnya semua melihat Diperlihatkan oleh Allah kepada bumi Kepada langit Kepada arash Kepada kursinya Diperlihatkan oleh Allah kepada lauf mahfudnya Kolamnya Sorganya Nerakanya Dan semua ciptaan-ciptaan Allah lainnya Semua melihat keagungan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam Yang mana keagungan kelahiran Nabi bagian dari keagungan Nabi Kerana Nabi segalanya agung sehingga kita wajib mengagungkan segala suatu Nabi Juz'iyahnya dan kuliyahnya Nabi Termasuk segala perkara dan segala makhluk yang ada kaitan erat dengan Nabi Maka semua Menjadi agung Karena keagungan Nabi Keluarga Nabi Nasab Nabi Jadi nasab dan keluarga yang Diagungkan oleh Allah karena Nabi Bukan cuma di dunia saja Nasab Nabi diagungkan juga di akhirat Sehingga ketika semua nasab Diputus oleh Allah di akhirat Yauma yafirul mar'u min akhihi Ila akhiril ayah Maka nasab Nabi keatas kebawah orang tuanya Naneh kakenya semua dan kebawah Sampai akhirnya nasab Nabi sallallahu alihi wa sallam Semuanya tidak ada yang diputus Kullu nasabin wa sababin Munqati' yaumal qiyamah Munqati'ani yaumal qiyamah Munqati'un yaumal qiyamah Kullu nasabin wa sababin Munqati'un yaumal qiyamah Atau yanqati'u yaumal qiyamah Ila nasabi wa sababin Setiap nasab dan setiap sebab Kalau nasab kita sudah tahu Kalau sebab yakni dari sebab pernikahan Ya dari sebab pernikahan Termasuk menantu-menantu Nabi Ya mertua-mertua Nabi Yang beriman Ini bagian daripada sebab Maka tidak akan terputus pada hari kiamat Allah Ini karena keagungan Nabi Lalu juga sahabat Nabi Yang mengambil ilmu dan mengambil ajaran langsung dari Nabi Bahkan sampai Orang-orang yang setelahnya Yang mengambil dari sahabat Yang mengambil dari tabi'in Yang mengambil dari tabi'in tabi'in Yang mengambil ajaran Nabi terus Dari mata rantai Sanad-sanad yang tersambung kepada Nabi Maka itu semua diagungkan oleh Allah Karena Nabi Termasuk umat ini Karena umat ada nisbah kepada Nabi Ada ilaqah hubungan dengan Nabi Maka umat ini menjadi agung karena Nabi Allah Hingga kita wajib mengagungkan umat Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib mencintai umat Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena siapa? Karena Nabi Allah Tempat dilahirkan Nabi Makkah Berjuangnya Nabi di sana Dan tempat hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Madinah Sampai tempat Dismayamkannya jasad Nabi yang agung Yaitu Al-Hujratu Syarifah Maqam Nabi yang agung Allah Semua menjadi agung karena Nabi Masjidil Haram Al-Masjidil Haram Al-Masjidil Haram Al-Masjidil Nabawi Dan Al-Masjidul Aqsa Menjadi tambah keagungannya Karena Nabi Allah Al-Masjidul oleh Allah dimuliakan diistimewakan itu semua karena Nabi umat ini kelak akan dibangkitkan dari alam kubur lebih dulu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dihisap lebih dulu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke surga lebih dulu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga mendapatkan kenikmatan surga dan tanah surga setengahnya tanah surga oleh Allah diberikan kepada umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena siapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kelompok nanti pada hari kiamat yang dimasukkan ke surga tanpa dihisap dulu dengan jumlah yang sangat banyak karena siapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat ketika semua makhluk dibiarkan oleh Allah hingga malaikat dan semua Nabi semua Rasul tidak ada yang bisa membelak dan semua makhluk yang dibiarkan oleh Allah dimahsyar tersiksa berribu-ribu tahun lalu akhirnya diproses oleh Allah itu karena siapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam surga dibuka karena siapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah 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 benar apa yang dikatakan oleh Allah 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 yang menyusun salawada bahwa Nabi itu menjadi sebab Menjadi sebab semua yang mengikat Yang meringkus, yang mengikat Bisa lepas ikatannya karena Nabi Segala bingung bisa lenyap karena Nabi Terus Segala hajat-hajat kebutuhan bisa dikubul oleh Allah Karena Nabi Segala keinginan cita-cita bisa diraih karena Nabi Baik di seluruh penghujung Bisa diraih karena Kangjung Nabi SAW Hujan diturunkan Baik hujan secara fisik dan hujan secara makna Yaitu hujan rahmat, hujan barakah keritoan, kecintaan Allah Hidayah dan taufik dari Allah, segala kebaikan dari Allah Kepada ahli bumi, kepada ahli kubur, kepada ahli akhirat, kepada ahli surga Ya itu hujan itu semuanya diguyurkan oleh Allah Dari mulai alam arwah, arwah mu'minin sudah dapat hujan itu dari Allah Di alam rahim dapat hujan itu dari Allah Tidak, karena siapa? Karena Nabi SAW Allah Ya Allah Maka kita semua bersyukur kepada Allah ketika Nabi dilahirkan Atas Nabi dilahirkan Bersyukur kepada Allah atas Nabi diciptakan Bersyukur kepada Allah atas Nabi diutus Bersyukur kepada Allah atas ditakdirkannya kita menjadi umat Kang Ceng Nabi Muhammad Bersyukur kepada Allah atas mendapatkannya kita segala kebaikan dari Allah lewat Kang Ceng Nabi Muhammad Mendapatkan hidayah taufiq dari Allah lewat Kang Ceng Nabi Muhammad S.A.W mendapatkan ilmu Ajaran yang agung, yang sempurna, yang sakral dari Allah lewat Kang Ceng Nabi Muhammad S.A.W Alhamdulillah Maka di pagi hari ini rutinan kita adalah rutinan mensyukuri ini Bersama-sama maulid mensyukuri Ini semua yang disebutkan barusan Dan maulid-maulid itu acara maulid itu adalah acara mensyukuri Acara mensyukuri Jadi segala anugerah yang Allah anugerahkan yang semuanya Karena siapa? Karena Kang Ceng Nabi Muhammad S.A.W Alhamdulillah Dan kita Saat ini bersama-sama bertawasul kepada Allah Ingin dikabul segala hajat kita Ya Yang berkaitan dengan semua kemaslahatan dunia kita Agama kita, akhirah kita Semoga dikabul oleh Allah Kita berdoa kepada Allah Dan kita berdoa kepada Allah Dengan keagungan Nabi S.A.W Ingin diampuni semua dosa-dosa kita Ingin dibersihkan Dihapus semua catatan-catatan keburukan kita Ingin ditutupi semua aib-aib kita di dunia dan di akhirat Ingin dipanjangkan umur kita Dengan penuh rahmat, keberkahan Penuh ni'mat dan kebahagiaan Penuh keselamatan dan keterjagaan Penuh hidayah dan pertolongan Penuh penguatan-penguatan dari Allah Dan juga penuh rizki yang hissi dan ma'anawi Dan juga penuh segala kebaikan-kebaikan Tahir dan batin dunia dan akhirat Dan di akhir hayat mendapatkan khusmul khatim Bijaihin Nabi S.A.W Wa bi sirri asrarin Fatiha Inna Allah wa malayikatahu yusallun ala nabi Ya ayuhah al-lazimu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alihi wa sahbihi Ya Rabbi 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 Atir bi salatir bi salatir bi salatir wa sallimu alaih Wa sallimu alaih Alhamdulillahi wa sallimu alaih Alhamdulillahi wa sallimu alaih Sabaqal awaah Alhamdulillahi wa sallimu alaih Alhamdulillahi wa sallimu ala nabi wa sallimu alaih Alhamdulillahi wa sallimu alaih Alhamdulillahi wa sallimu alaih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hei musalliman Mawlaahumah Alin lahu Wa sahbima Najmun Bada Sampai jumpa di video selanjutnya Mawlaahumah Hada Kaitun Sampai jumpa 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih 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 Terima kasih